Intro Total darah yang terkumpul dari ASN pemerintah Aceh Sejak tahap pertama hingga memasuki tahap ketiga pada saat ini Telah mencapai 5.198 kantong darah Penambahan jumlah tersebut dicapai setelah ASN yang di tiga satuan kerja perangkat Aceh Mendonorkan darahnya pada hari Senin 12 Oktober 2020 Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Zahrul Fajri Usai mendampingi asisten bidang pemerintahan dan keistimewaan Sekda Aceh M. Jafar Memantau pelaksanaan donor darah ASN di tiga SKPA Ikut juga memantau kegiatan tersebut Kepala Biro Humas dan protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto Zahrul menjelaskan pemantauan tersebut dilakukan pihaknya Guna memastikan pelaksanaan donor darah berjalan dengan rancar Pun begitu, pihaknya juga ingin memastikan para ASN masih tetap bersedia menyumbangkan darahnya Untuk kebutuhan publik Zahrul menyebutkan tiga SKPA yang melaksanakan donor darah hari ini Yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Dan Dinas Pengairan Aceh Dari ketiga SKPA itu PMI Kota Manda Aceh mendapat sumbangan darah sebanyak 99 kantong Ada pun rinciannya RSIA 32 kantong Dinas PUPR 34 kantong Dan Dinas Pengairan 38 kantong Sementara itu asisten bidang pemerintahan dan keistimewaan Sekda Aceh M. Jafar Mengapresiasi seluruh ASN yang telah berperan untuk menyumbangkan darahnya Yang menilai ASN pemerintah Aceh telah menunjukkan loyalitasnya sebagai abdi negara untuk selalu melayani dan membantu masyarakat Yang nama saya Sylvia Meriulandari Saya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Alhamdulillah ini donor yang ke-6 berhasil Ya Alhamdulillah bisa untuk saling membantu ya Walaupun kita nggak bisa membantu secara finansial Kita bisa membantu apa yang kita punya Dan setetes darah itu bisa sangat membantu untuk orang-orang yang membutuhkan Apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini Terima kasih